Ya pemirsa usai melakukan apel dan halal bihalal, Bupati Batanghari menegaskan kepada seluruh pejabat untuk kembali ke nol. Dalam artian pejabat harus kembali ke hati yang suci dan tidak ada pemikiran kotor terhadap pemerintah yang saat ini sedang melakukan perubahan. Usai melakukan apel dan halal bihalal, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief menegaskan kepada pejabat untuk segera mempercepat kinerja dalam pelayanan terhadap masyarakat. Bupati Batanghari juga menyebutkan bahwa dirinya terus melakukan evaluasi terhadap semua kinerja dari aparatur sipil negara. Bahkan saat ini para ASN melakukan absensi secara elektronik sebanyak 4 kali. Hal ini dilakukan untuk mempercepat kinerja dan jangan bermalas-malasan agar Batanghari tangguh bisa tercapai dengan baik. Tidak ada lagi hal-hal yang lalu mengganggu kinerja dari pemerintahan saat ini dan semua pejabat di Batanghari harus kembali ke nol. Ya pastilah, walaupun di hari lain juga tetap dihukum ya. Jadi pegawai yang punya hati baik, yang punya hati bersih, dan itu harus dilatih. Itu untuk saling memahamkan. Makanya ada istilah setelah Ramadan menyembuhi putri, kembali ke nol. Kembali ke nol dalam artian kita semua memandang sesuatunya dari nol. Jadi tidak ada lagi masa-masa lalu yang akan mengganggu, mengganggu pemikiran dan hati kita. Nah, ini mudah-mudahan dengan kembali ke nol yang saya sampaikan tadi, semua bekerja dengan positif tinggi. Timbuknya terjalin dengan baik. Masuk kinerja boleh ya? Ya, harus. Kinerja yang utama. Berarti kita melakukan evaluasi juga terhadap kinerja? Tetap. Jadi kita sudah punya aplikasi yang akan setiap bulan mengeluasi dari pegawai yang di Kabupaten Batanghari. Johnny Firdaus, Jek TV, melaporkan.